Halo Hari ini kita akan ngomong di liputan6.com liputan6.com ya Abis dari sini kita mau ke kapan lagi.com Yelah sih sebenernya ini biografi yang boleh terus ini soal kita semua apa yang sudah pernah ngerasain tetap menjadi apa sih sebenernya dan ini kita soal pengalaman itu jadi disini sebuah gue Syarif Syarif itu seorang berada di Pasoleng iya... dan mereka bikin majalah oh iya aku Instagram keren sebagai W.O.S temen-temen di Mita Ksenang dia itu Snackers DJ Feminim tapi ada sesuatu yang boleh kena Snackers dia itu baik banget dan segini baiknya bikin orang ke HP ada apartemen baru gitu itu baru bener deket banget aksesnya ke Un Park jadi itu memang kita syuting hampir 3 minggu itu ya udah berasa jadi anak posan Un Park gitu loh namanya Antan namanya Asli ya orangnya Antan tapi di depannya emang hasil di kampusnya di Lampuntan karena dulu udah dengar lho dia ngerasa dirinya kaya laksanin oleh Frank karena dia sosok hal itu dan sosok hal itu tapi tapi dia itu sosok hal itu pertama karena saya melihat komedipan ya dari temen-temen saya yang stand-up komedian dengan temen-temen awal sih cuma karena saya pengen mencari yang sebenarnya temen saya jadi chemistry nya gampang di film ini banyak yang improvisasi Agis sama Awe sama yang lain yang sebenarnya di screen ga ada tapi pasti mereka memikirkan terus spontan jadinya malah tambah lucu ya ya intinya kalo mau terhibur ketawa-ketawa di long weekend kan tanggal 30 November daripada long weekend pengong pakailah uang anda untuk nonton film mau jadi apa jangan lupa nonton film mau jadi apa mulai tanggal 30 November 2017 produser nyuruh saya mau minta saya bikin film sekalian nulis buku terus saya bilang yaudah kalo memang mau seperti itu saya harus ceritanya tentang zaman saya kuliah karena itu yang belum saya tulis di buku kayaknya ini bisa deh bikin orang ada apa ada inspirasi buat orang lah minimal gak cuma meradik buat diri sendiri pertanyaan yang ada di diri semua orang kayaknya semua orang pasti pernah ada satu masa dalam hidupnya bertanya gua mau jadi apa entah itu SD, SMP, SM, atau kuliah pasti ada pertanyaan kayak gitu selesai juga masih nanya tapi sekarang juga udah belajar masih tetep gua mau jadi apa nih ya kerjanya-kerjanya dirilah kalau kalimat ininya krisenya itulah sebabnya filmnya mau jadi apa saya tarik filmnya menghibur sejujurnya datang sejujurnya pun dapat terlihat penuh banget soalnya semua orang pasti pernah ada dalam kabar dimana mereka gak tau mau jadi apa dihibur oleh komedi-komedi yang segar dan drama yang lain itu tapi juga akan dihibur oleh lagu-lagu yang bagus ini bisa saya jamin film komedi yang lagunya bagus saksikan film mau jadi apa tanggal berapa awalnya nih? 30 November 2017 kita baru selesai photoshoot dan wawancara di kapanlagi.com bersama teman-teman KL lovers yoo saksikan besok wawancara kita yang lain selamat menikmati